Pesawat kelima Super Hercules C-130J pesanan Menteri Pertahanan Prabowo Supianto mendarat di Indonesia. Cacaran TNI AU nampak menyambut kedatangan pesawat dengan nomor ekor, tail number A-1342 itu di lanut halim perdana Kusumai, Jakarta. Pesawat Super Hercules C-130J mendarat pada Kamis 16B. Pesawat itu merupakan unit terakhir yang diterima TNI Angkatan Udara setelah sebelumnya 4 pesawat, telah diterima dari Lakehead Martin periode 2023 sampai awal 2024. Berdasarkan siaran langsung dari akun Youtube resmi TNI Angkatan Udara at Airman Andescar TV, kedatangan pesawat angkut produksi Amerika Serikat AS disambut langsung oleh Wakil Kepala Stap Angkatan Udara atau Wakil KSAO Marsdial TNI Andjawan Martono Putra beserta jacaran pejabat tinggi. Dengan adirnya pesawat Hercules C-130J ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan udara Indonesia. Sebelum sampai ke lanut halim perdana Kusuma, pesawat angkut ini menempuh perjalanan 6 hari dengan rute penerbangan melewati Atlanta San Diego Honolulu, Marsal Island Guamhali, perdana Kusuma. Pesawat tersebut diketahui diawaki oleh tiga personel TNI Angkatan Udara diantaranya, Komandan Skandron Udara 31 Lanun Halim Perdana Kusuma, Jakarta Letkol PNB Alphonsus Fatma Astara Duta, Mayor PNB Ulung Purwo Danta, dan Letutek Diki Dwi Undarianto. Super Hercules C-130J memiliki panjang 34,69 meter, tinggi 11,9 meter, dan lebar sayap 39,7 meter, sementara panjang kompartemen kargonya 16,9 meter, lebar 3,12 meter, dan tinggi 2,74 meter. Pesawat terakhir TNI Angkatan Udara Super Hercules C-130J dapat membawa beban maksimal hingga hampir 20.000 kg atau hampir 20 ton. Super Hercules C-130J juga dapat mengangkut 8 palet atau 97 tandu, 128 pasukan tempur, dan 92 pasukan terjun payung. Super Hercules C-130J memiliki peningkatan fitur dari tipe pendahulunya, misalnya peningkatan sistem perlindungan bahan bakar, serta sistem penanganan kargo. Ada juga perbaikan sistem flagstation yang lebih canggih dalam sistem avionik digital terintegrasi penuh. Pesawat baru TNI Angkatan Udara itu pun telah dilengkapi dengan tampilan layar head-up dan teknologi navigasi canggih yang mencakup sistem navigasi inersia ganda dan GPS. Kecepatan maksimal pesawat Super Hercules C-130J mencapai 660 km per jam pada ketinggian 6.706 meter dan tenaganya diperoleh dari 4 turboprop Rolls-Royce AE-2100D yang bisa menghasilkan daya 4.700 tenaga kuda. Seperti diketahui, pesawat Super Hercules unit terakhir ini merupakan pesanan Menteri Pertahanan Prabowo. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Republik Indonesia menyampaikan Super Hercules C-130J itu merupakan unit kelima. Sebelumnya, sebanyak 4 unit Super Hercules sudah sampai pada bulan-bulan lalu. Itu bukan untuk apa-apa, hanya untuk pertahanan, hanya untuk menjaga kedaulatan kita, kemerdekaan kita. Dan terutama kalau kita kuat, kita bisa menjaga kemerdekaan dan kedaulatan kita, berarti kita bisa menjaga kekayaan kita, sumber-sumber alam kita. Nah, sekarang dunia dalam keadaan yang penuh persaingan, banyak ketegangan, jadi kita harus tangguh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!